Selamat datang kembali di Bahasa RP React Politik, ada banyak bahan nih yang bisa kita react di berita-berita politik dalam negeri perkembangannya itu ada banyak nih. Salah satunya berkembangnya Jobdes, Ganjar dan juga Mahfud. Kata Hasto kemarin kan Ganjar dan juga Mahfud akan mendapatkan penugasan-penugasan setelah kalah di Bill Press. Penugasan apa? Kayak ini mulai kelihatan nih, satu tugas baru nih, mendampingi Ibu Mega berkunjung ke ND, tempat diasingkannya Soekarno dulu. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri ini mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di ND Nusa Tenggara Timur pada 31 Mei 2024. Megawati didampingi oleh Ganjar Pranowo, Mahfud MD dan juga pengurus DPP-PDIP berkeliling melihat kondisi rumah Bung Karno. Padahal rumah pengasingan tersebut sempat dihuni Soekarno selama 4 tahun. Oke. Ini jadi sebuah rumah yang dijadikan atau ditempati oleh Presiden Soekarno waktu beliau diasingkan dulu. Ini kalau saya bisa nebak sih, PDIP sedang ingin bercerita ke banyak orang bahwa partainya menempuh jalan kesunyian. Dia rela diasingkan keluar dari pemerintahan, tidak lagi punya kuasa atas kursi-kursi menteri, menjadi oposisi, tapi tetap teguh gitu. Boleh, 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 boleh. Komentar dari Ibrahma, terus sekarang jabatannya apa Pak Gajar dan Pak Mahfud tuh kan jadi asistennya Bumegawati. Ketika Bumegawati kunjungan beliau berdua mendampingi gitu. Itu penugasan dari partai. Ahmad 05, mau ke ND, mau ke Papua, rakyat Indonesia tetap Jokowi selalu di hati rakyat dan Prabowo Gibran. Iya, Prabowo Gibran kan yang terpilih. Ini bicara soal lain nih. Kenapa mesti diadu terus sih? Kenapa mesti diadu terus? Mungkin karena PDIP juga masih marah sampai sekarang ya soal hasil putih press. Terbukti di Rakernas narasinya 17 keputusannya begitu ya. Ada Koceng, maaf mau nanya Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kerjanya apa ya? Apa aja ya? Wah ini saya belum nyari tahu juga nih. Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Coba yang tahu kerjaan atau job desk dari BPIP itu apa aja? Bisa kasih tahu kita semuanya di kolom komentar ya. Ada juga Tia Jember. Ibu Megawati wanita hebat dan pemberani. Dialah negarawan sejati. Sadam komentar beda kelas antara mikirin rakyat versus mikirin keluarga dan kroni-kroni. Yang mana nih? Ibu Megawati juga punya keluarga nih. Ibu Puan itu anaknya. Praanada Prabowo itu anaknya. Hasto itu anak ideologinya. Mungkin dempet banget lah sama Ibu Megawati ya. Andi Ausu. Beginilah gambaran kalau Ganjar Mahfud kepilih. Kemana-mana Ibu yang maju. Kan memang harus tegak lurus sama partai ya kan. Saya jadi keinget ketika Jokowi Dodo di salah satu press conference gitu ya. Dia mengatakan ini saking jengahnya ya. Dengan isu bahwa Megawati sebagai ketum itu nyentir banget gitu. Jokowi Dodo itu pernah di satu kesempatan mengatakan saya memang PDIP dan saya adalah kader dari PDIP. Saya anggota partai PDIP. Tapi bukan berarti saya boneka Megawati gitu. Saya presiden Republik Indonesia waktu itu ya. Keren, keren, keren. Karena emang kultur dari PDIP itu adalah semua kader harus tegak lurus. Kecuali Ganjar. Kok gitu? Iya. Karena partai belum mentasbihkan diri sebagai oposisi dia sudah bilang oposisi. Terlalu maju ini orang ini ya. PDI Perjuangan akui ada usulan internal untuk mengusung Anis Beswedan di Pilkada Jakarta 2024. Akhirnya. Hal ini disampaikan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada PDIP, Ciko Hakim pada Kamis 30 Mei 2024. Ciko sebut usul tersebut datang dari beberapa Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah PDIP. Namun, Ciko menegaskan PDIP tetap memprioritaskan mengusung kadar internal di Pilkada Jakarta. Beberapa nama dari internal PDIP yang didorong maju Pilkada Jakarta yakni Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, Jarod Syaibul Hidayat, Prasetyo Edi Marsudi, Charles Honoris, Andika Perkasa, hingga Tririsma hari ini. Wih, sahabat kemas TV, menurut kalian gimana nih pertimbangan PDIP kali? Gimana menurut kalian? Anies sebagai politisi tanpa partai memang secair itu. Jadi untuk masuk kemana aja itu cair gitu. Tapi untuk menghubungkan Megawati dengan PDIP-nya dan kemudian Anies itu kayak lompatan yang jauh banget gitu ya kan. PDIP itu kalau saya amati sih itu merupakan partai yang memprioritaskan kader-kadernya. Ya walaupun misalkan ada orang baru mau diusung tuh bisa dikaderisasi dulu gitu. Misalkan Andika Perkasa gitu ya. Sebelum dimajukan namanya untuk jadi calon di Pilkub Jakarta, itu sudah masuk dulu tuh di Pilpres ya kan jadi anggota PDIP. Jadi apa istilahnya TPN gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba tuh datang dari luar terus kemudian diusung oleh PDIP gitu. Jadi kalau misalkan disandingkan dengan Anies, ini naga-naganya apa? Iya Anies diminta untuk masuk ke PDIP dulu jadi kader. Kayaknya sih nggak mau. Sudah bertahun-tahun didorong oleh PKS, Anies juga nggak masuk sebagai kader dari PKS. Nggak tuh, nggak. Ini menarik juga ngelihat apa yang akan direspon oleh PKS gitu. Anies yang menjadi wajah dari PKS walaupun bukan kader. Dan ketika ngeliat satu kabar bahwa akan diusung oleh PDIP gimana nih? Berniat koalisi dengan PDIP. Kata Adi Prayitno sih, di bawah itu akar rumput, PKS dan juga PDIP belum tentu sepakat kok. Gimana dong? Gimana dong? Yang kompak. Jadi ini yang dari tadi yang dibahas masalah Pilpres. Pokoknya buat teman-teman. Ini lawakan netizen bicara aja nih. Harus menerima keadaan. Ya harus menerima keadaan apapun yang terjadi. Harus menerima keadaan. Yang gagal nyalonkan apa saja, jangan terlalu berhayal. Jangan terlalu menyusahkan orang lain. Tolong dirawat nih. Yang terima aja keadaan. Kalau kalah harus menerima. Harus ikhlas. Harus sabar. Ya mudah-mudahan semuanya sihat. Assalamualaikum. Ini netizen kreatif ini. Ini kalau berkelanjutan maka akan digelar Rukiah Masal di Monas ya. Semua kader PDIP di Rukiah gitu. Karena gak terima dengan hasil Pilpres. Ini siapa sih yang bikin ini? Ini di-upload di TikTok nih. Maruf aja 355. Bisa aja. Karena yang paling tantrum tuh Hasto. Jadi mungkin di sini yang dipasuk adalah Hasto. Ditangani langsung oleh Pak Purnomo. Seluruh usulan selama itu dari bawah. Akan dikaji dengan seksama untuk mencari pemimpin yang terbaik. Bahasanya Hasto tuh sudah mirip sama Anis lah ya. Pinter. Peluang PDIP dukung Anis Baswedan maju Pilgub. Ini komentar Hasto nih. Sekjen PDIP perjuangan Hasto Kristianto. Akhirnya yang ngerespon nih. Soal Anis Baswedan yang muncul. Namanya ketika membahas soal Pilgub Jakarta yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Ya semua nama yang diusulkan. Karena kami ini adalah Parti Demokrasi Khas Indonesia. Khas Indonesia. Seluruh usulan selama itu dari bawah. Akan dikaji dengan seksama. Untuk mencari pemimpin yang terbaik. Untuk gubernur dan wakil gubernur DKI. Dan juga daerah-daerah lain. Parti menyiapkan dengan sekolah parti. Dengan melakukan penugasan-penugasan kader. Dan tentu saja melihat kehendak rakyat. Nama-nama masih dimasuk usulkan. Bahkan ada nama-nama baru. Ya yang baru Anis itu tadi. Parti melakukan pemetaan politik. Tetapi bagi putra-putri bangsa. Yang terpanggil tugasnya untuk membawa kemajuan. Di seluruh wilayah Indonesia. PDI Perjuangan membuka diri. Dan parti akan mempersiapkan melalui sekolah parti. Wih itu kan. PDIP itu gak mungkin ngedukung orang. Tanpa harus dicekokin ideologi-ideologi PDIP dulu. Ada sekolah partai di internal PDIP. Jadi orang itu masuk tuh. Di apa ya. Di tasbihkan dulu lah. Jadi kader PDIP. Gak mungkin tiba-tiba orang luar. Orang yang masih mentah gitu. Tiba-tiba didukung jadi gubernur. Sulit kayaknya. Cuman gak tau nih. Apa iya Anis mau jadi kader PDIP? Atau PDIP sudah melanggar rumus-rumus mereka sendiri bahwa kader adalah prioritas. Menarik kita tunggu nanti ya kan. November akan ada. Agustus lah. Agustus nanti pasti akan sudah muncul nama-namanya yang fix akan maju di Pilgub dan Pilkada. Pilkada di seluruh Indonesia. Situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat. Persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Itu kan 300 triliun. Kebijakan tersebut sangat memberiatkan rakyat. Mas, satu masih terbaik tapera yang masih prokongkan. Tanggap-tanggap dia apa mas? Ya kami udah nyampaikan di dalam rapat kerja nasional kelima. Bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan negara itu harus ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu. Sehingga situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat. Persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung. Itu kan 300 triliun. Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan. Artinya akan mendorong fraksi BD Perjuangan di DPR untuk kemudian akan suara soal ini mas? Ya mereka sudah berbicara, fraksi-fraksi BD Perjuangan di Komisi IMA sudah menyampaikan sikapnya. Kebijakan tersebut sangat memberiatkan rakyat. Oke, tapi kemarin saya pernah dapet video nih di salah satu TikTok kalau nggak salah ya. CokroTV mengulas atau menelusuri tapera ini kan bukan hal baru. Tabungan perumahan rakyat ini sudah sejak tahun 2000 atau 2001 gitu lah. Itu idenya sudah muncul. Dan ternyata kalau menurut penelusuran dari CokroTV, dua partai yang pengusung paling getol untuk meloloskan rancangan undang-undang tapera adalah PKS dan PDIP. Duh gimana tuh? Sekarang malah nolak. Saya telusuri lagi proses pembuatan undang-undang tersebut. Dan saya temukan bahwa, pertama, dalam pembahasan RUU tersebut ya, sewaktu undang-undang tapera ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang, Baru kali ini saya menjadi anggota Dewan dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Lalu ketika undang-undang ini disahkan, dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? Jadi ini tuh agak lucu, kalau bagi orang yang nggak tahu sejarahnya atau mungkin ceritanya mungkin, wah untung kita dibelain nih sama PDIP, atau mungkin mereka suaranya yang kontra dengan TAPERA, punya wakil nih, punya partai yang sependapat dan sepaham, tapi nggak tahu ya, ternyata pas masih dalam bentuk rancangan undang-undang, dua partai yang paling getol untuk meloloskan, disahkannya UU TAPERA adalah PKS dan PDIP. Tuhan ketahuan sekarang, ketahuan sekarang. Ini ketika ada banyak tuduhan ke pihak luar gitu ya, pemerintah misalkan dari PDIP, ini ada netizen yang merangkum nih, pertanyaan buat Hasto, sekjen PDIP. Pertama, siapa jelang pilpres ubah UU syarat capres hanya SMA? Nggak gawatih. Siapa jelang pilpres ubah aturan kesehatan fisik, sehingga Gus Dur nggak bisa nyapres 2004? Eh, 2004. Nah, siapa nih? Ayo ngaku. Siapa yang ubah presiden sel-terisol 20% jelang 2009, supaya SBY tak bisa nyapres? EY! EY! Tahu kan? Kemudian, siapa inisiator sistem pemilu tertutup ke MK? Wah, kalau yang nomor 4 nih, saya belum paham beritanya nih. Nomor 5, siapa bangun negara dalam negara dengan sistem presiden adalah petugas partai? Wah. Gitu ya Nah siapa yang menarik lembaga intelijen sebagai polri Sebagian polri dan birokrasi ke politik Wah ini menarik nih Ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh Pak Hasto Yang dari kemarin narasinya itu soal Demokrasi penuh kecurangan Kemudian Politik untuk memuluskan keluarga Jalan menuju kekuasaan Mesti diingat lagi Pak Hasto Dulu tuh ada undang-undang Saraca Pres itu diturunin Jadi SMA aja boleh Kemudian Jelang Pilpres itu Pas Gus Dur maunya pres Apa istilahnya 2004 ya kita bahas 2004 Itu ada aturan kesehatan fisik gitu Jadi waktu itu Gus Dur gak bisa nyapres 2004 Wah ini kalau bener Ini sejarah terbolak-balik jadinya ya kan Gimana menurut kalian Ini pertanyaan-pertanyaan yang Coba saya tampilkan dulu ya Ini pertanyaan-pertanyaan mengada-ngada Atau sebuah tamparan nih Karena dulu pernah bersuara seperti ini Buat PDIP Atau Pak Hasto ya Coba komentar kalian gimana Kasih komentar di bawah Biar seru ya Segitu dulu video kali ini Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video-video selanjutnya